Hmm ternyata selama ini orang-orang aswajah, youtuber aswajah itu keliru ya Ternyata memang benar, nabtu tawab tidak sampai menurut imam syafi'i di dalam kitab al-um itu terhadap orang yang telah meninggal dunia Inilah buktinya Sebelum saya membahasnya, saya berikan apresiasi terhadap komentator Sabila Pintar ini Sabila Pintar ini Alhamdulillah jika jendengan sudah mengerti Alhamdulillah mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'duh Sahabat-sahabat aswajah semuanya Para penonton Kau muslimin dimanapun berada Saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang beruntung Baik di dunia ini Lebih-lebih kelak di akhirat Amin Allahumma amin Baik teman-teman Saya kembali akan mengomentari Pernyataan dari orang yang sok kepada saya Bahwa saya disuruh beli kitab-kitab yang ia sebutkan Sarah Sohe Muslim Kitab Al-Umnya Karangan Imam Syafi'i Karya terbesar Dan Kitab Apa namanya Tafsir Ibnu Kasir Padahal ini salah alamat Nyuruh saya Saya sebelum Anda suruh Sudah punya Mas bro Ya Baik Kali ini saya akan mengungkapkan Apa sebenarnya isi dari kitab Al-Um itu yang Anda sebutkan dalam Bab Sodaqah Dimana Imam Syafi'i Dab Bab Sodaqah ini menjelaskan bahwa Yang bisa sampai Yalhaqul Mayyita Yang akan sampai ilhaq terhadap Mayyid Dari amali gairihi Mimfi'li gairihi wa amali Dari pekerjaan orang lain Yaitu tiga Yang pertama adalah haji Yang kedua adalah Malud Harta yang disodakohkan atas nama Mayyid Atau Yang dibayarkan terhadap hutangnya Mayyid Ini yang kedua Yang ketiga adalah doa Selain tiga ini Maka itu adalah untuk failnya Untuk orang yang mengerjakannya Ya Bukan untuk Mayyid Tidak bisa disampaikan terhadap Mayyid Lalu maksudnya apa mas bro Anda paham Ini yang dijadikan dasar Oleh orang-orang Wahabi Bahwa Imam Syafi'i itu Menganggap pahala Atau ihda'us sawad Tidak sampai terhadap orang Yang meninggal dunia Pekerjaan orang lain Yang bisa sampai terhadap Mayyid Itu hanya tiga Satu hajun yuadda'anhu Haji yang dilaksanakan Atas nama Mayyid Contohnya begini Orang tua anda meninggal dunia Atau keluarga anda Ada yang meninggal dunia Dan dia punya hutang haji Anda menjadi penggantinya Menghajikan keluarga orang Yang meninggal tersebut Dengan syarat anda sudah pernah Melaksanakan haji Nah gitu maksudnya Jadi seakan-akan Dia sendiri yang melaksanakan haji Itu yang pertama Yang kedua Wama'lun yusat Iyutasoddakubihi anhu Harta yang disoddakohkan Atas nama Mayyid Jadi kamu Kalian ini Orang-orang wahabi Mensoddakohkan hartanya Atas nama Bapaknya ini Soddakoh Bapak saya Gitu Auyukde Atau harta tersebut Dibayarkan terhadap Hutangnya Bapak Kamu yang meninggal dunia Ini hutangnya Bapak saya Lunas Wadoa'un dan doa Misalnya Ya Allah ampunilah Bapak saya Atau ingat Poinnya adalah doa Nanti dibahas di belakang Fa'amma masih Wadhalika Ada pun selain Yang tiga tersebut Min sholatin Baik itu sholat Atau puasa Fawwali fa'ili Itu Pahalanya Naptut sawabnya Adalah untuk Pelakunya Alias Orang yang mengerjakannya Bukan untuk Mayyid Jadi bedakan ya Ini yang dibahas Naptut sawab Naptut sawab Hakikat daripada Pahalanya itu Ketika orang menggantikan Orang yang meninggal dunia Untuk mengerjakan haji Maka Orang yang meninggal dunia itu Seakan-akan Dialah yang mengerjakan haji Ketika kamu Mensodakakan harta kamu Atas nama Bapak kamu Dan bilang Ini sodakah Bapak saya Maka seakan-akan Bapak kamu lah Yang meninggal dunia itu Yang bersodakah Begitu Beda halnya sekarang Dengan Ihda'ud sawab Ihda'ud sawab ini Misalnya Anda membaca Al-Quran Kemudian Diniatkan Sawabnya Pahalanya Barokahnya Rahmatnya Untuk orang yang meninggal dunia Kemudian didoakan Di belakangnya itu Maka Yang Nyampe terhadap Mayyid Bukan Bukan pahalanya Bacaan Sebagaimana kita Membaca itu Bukan itunya Tidak seperti Haji dan Sadaqah Yang mana Haji dan Sadaqah Orang yang Digantikan itu Orang yang meninggal itu Seakan-akan Dia yang mengerjakan Sendiri Tapi kalau Kiroat Solat Selain yang Tiga ini Tidak Nabsud sawabnya Fahuwa lifa'ilihi Itu tetap Milik Orang yang Mengerjakan Saya baca Al-Quran Didoakan terhadap Orang yang meninggal dunia Pahala bacaan Paca bacaannya itu Ya milik saya Mahid itu Hanya dapat Barokah dan Rohmah dari Apa yang saya Baca tersebut Begitu loh Mas Bro Yang disebut dengan Ihda utawab Beda halnya Dengan yang di atas Kalau Haji dan Sadaqah Dan doa Maka seakan-akan Orang yang meninggal dunia Itulah yang mengerjakan Jadi orang Bersadaqah Anda bersadaqah Kata senama Bapak Anda yang meninggal dunia Anda ini hanya dapat Pahala ikhsannya saja Pahala kebaikannya saja Pahala sodakahnya Itu adalah Milik yang meninggal dunia Gitu Untuk memahami pendapat Imam Syafi'i tentunya Kita tidak lepas dari Penjelasan dari Ulama Syafi'iyahnya Kita buka Kitab I'anatut Talibin Pada Juz kedua Tepatnya di halaman 408 Naam Iya As-sadaqah itu Yathilu nafsu thawabihah Lil mutasaddaqi anhu ijma'an Menurut ijma' ulama Nafsu thawab dari sodakah ini Sampai terhadap Orang yang meninggal dunia Yang Anda bersadaqah Atas nama dia Itu namanya Mutasaddaq anhu Waka'anna huwal mutasaddiq Seakan-akan orang yang meninggal dunia Itulah yang bersadaqah Anda bersadaqah Atas nama bapak anda Yang meninggal dunia Ini Sodakah bapak saya Maka seakan-akan yang bersadaqah Itu bapak anda Yang telah meninggal dunia Lalu anda dapat apa? Woyuthabul mutasaddiq Thawab albiri Anda Yang bersadaqah itu Memperoleh Pahala Kebaikan saja Jadi yang didapatkan oleh anda adalah Thawab albiri Pahala anda Berbuat baik Karena Sodaqahi Ayah kamu La alas sodakoti Bukan pahala sodakohnya itu Mas bro Ini Penjelasan Ulama syafi'iyah Oke Kalau anda masih kurang percaya Kita buka Pendapatnya Sheikh Muhammad Soleh al-Munajjid Ulama Rujukan anda sendiri Ini Ini Fatwanya Ulama Saudi Sheikh Muhammad Soleh al-Munajjid Sawab al-Hajji wal-umroti anil ghair Kita lihat penjelasannya Al-Qawlusani Imam Sheikh Muhammad Soleh al-Munajjid Ini katanya ada dua pendapat Satu mengatakan Orang yang meninggal dunia itu Dapat pahala haji Dan yang mengerjakan Dapat pahala haji juga Tapi ini doib Yang benar ini Yang kuat Katanya Al-Qawlusani Pendapat yang kedua Saya terjemah langsung ya Karena kontennya ini panjang Kalau dibaca dengan lafad-lafadnya Pendapat kedua Keutamaan yang datang Di hadis-hadis yang telah disebutkan Di atas itu Itu khusus bagi orang yang diganti Yang ini orang yang meninggal dunia Yang ini pahala haji itu Langsung untuk orang yang diganti Yang diganti itu Yang ini orang yang meninggal dunia Sedangkan pelakunya Yang ini orang yang mengganti Anda mengganti bapak Anda Untuk mengerjakan haji Pahala hajinya untuk bapak Anda Sedangkan Anda dapat Anda dapat pahala ihsan saja Karena Anda telah menolong Bapak Anda untuk mengerjakan haji Gitu Kita kembali lagi Ke kitab I'anatul Talibin Justiga Silahkan perhatikan saja Dari atas Saya tidak akan membacanya Biar tidak panjang Al-Quran yang dibaca Dan dimaksudkan Untuk orang yang meninggal dunia Manfaatnya itu Maka akan bermanfaat Terhadap orang yang meninggal dunia Lalu bagaimana Penjelasan Imam Syafi'i Di dalam kitab Al-Um Katanya hanya tiga Tapi di belakang Di kitab Al-Um Imam Syafi'i juga menjelaskan Senang jika dibacakan di kuburan Ini bagaimana Cara penggabungannya Maksudnya Yang tidak sampai itu Apabila Ada orang Tidak membaca di kuburannya Dibaca di rumahnya Itu lihat Tidak dibaca di samping Sudah membacanya Tidak di samping Dan dia tidak meniatkan Pahala bacaannya itu Untuk Sampai Sekarang tidak dibaca di kuburan Diniatkan Baca di rumahnya Diniatkan Setelah membaca Al-Quran Didoakan lagi Ya Allah Sampaikanlah Pahala bacaan saya Terhadap ibu saya Mudah-mudahan Dengan barokah Al-Quran ini Ibu saya Yang ada di tempat Yang kurang baik Dipindah ke tempat Yang lebih baik Dalam rahmatmu Apa Titik-titik Kebelakang Itu yang sampai Paham bro Dan tetap di kitab Ia Natut Talibin Lihat ini Yang sampai Pahala bacaan terhadap Majid Bukan nafsu Kiroahnya ya Bukan nafsu Nafsu sawab Kiroahnya itu Sebagaimana Sodaqoh Haji Tidak sama Tetapi Manfaat dan barokahnya Ini yang sampai